Keikut sertaan Inorga Pergasi Kormi Kabupaten Tapin pada kejuaraan pekan olahraga tradisional yang diselenggarakan oleh Kormi Provinsi Kalimantan Selatan beberapa waktu lalu akhirnya membuahkan hasil. Dimana Inorga Pergasi Tapin berhasil meraih 7 medali pada kejuaraan tersebut dengan kategori yang diikuti diantaranya berugu putra dewasa, perorangan pukul dewasa, serta kategori tandang dewasa. Hadapun perolehan medali yang berhasil diraih oleh Inorga Pergasi Tapin dari 10 atlet Pergasi Tapin yang dikirim, yakni 2 medali emas, 3 medali perunggu, dan 2 medali perak. Untuk emas itu beragu putra dan perorangan tandang putra. Jadi ada berapa emasnya? Untuk Tapin, emas 2, perunggu, 3, perak, 2. Kalau berita apa, berapa anggota pesertanya yang diikutkan kemarin? Yang kemarin untuk perwakilan Tapin ada 10 orang yang berangkat. Harapan ke depannya, Pak? Harapan ke depannya, mudah-mudahan kita bisa mempertahankan hasil juara yang telah kita capai. Sementara itu, Sekretaris Kormi Kabupaten Tapin, Hendra Suryadi, menurut menyampaikan apresiasi dan penghargaannya kepada kontingan atlet Inorga Pergasi Tapin, yang telah berjuang dan berhasil meraih medali pada kejuaraan Port Radakal sel tahun 2023. Untuk itu dirinya berharap, Inorga Pergasi Tapin yang telah berhasil meraih medali emas dalam kejuaraan tersebut, agar selalu giat berlatih. Sehingga ke depannya bisa menjadi perwakilan Kalsel untuk mengikuti Pornas ke-7 di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Berterima kasih dulu ya kepada Inorga Bagasing Kormi Tapin, sudah mendapatkan medali, dua medali emas dan satu medali perak. Itu sudah tiga kategori yang dipertandingkan semuanya sudah bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Mungkin harapannya gimana, Pak? Harapannya mudah-mudahan medali emas ini kan pasti terkirim ke Pornas. Harapannya mudah-mudahan ke depannya lebih baik lagi dan bisa mewakili Kalimantan Selatan di event Pornas ke-7 di Bandung.